Halo guys, kembali lagi di channel Wiz Media Oke guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial Cara mendapatkan koin pada game car parking multiplier Versi terbaru ya guys sebenernya Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe ya guys Oke, dan disini kalian bisa perhatikan juga ya guys Untuk jumlah koin yang aku miliki masih kosong ya guys Atau masih 0 Dan langsung aja disini kita ke tutorial menambahkannya ya guys Oke, langsung aja disini kita buka game guardiannya ya guys Seperti biasa, untuk prosesnya kita pilih car parking ya guys Dan disini untuk rentang memorinya kita pilih yang extra code ini ya guys Kita pilih yang extra code ini Yang nomor 2 dari bawah ya guys Dan setelah itu kita ke menu pencarian Dan kalian wajib perhatikan ya guys Jangan di skip untuk code value-nya ya guys Agar kalian paham dan mengerti Oke, langsung aja disini kalian simak ya guys Untuk code value-nya Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, setelah kalian ikuti untuk code value-nya Langsung aja disini kita klik pencarian baru Dan disini kita pilih keyword ya guys Kita pilih keyword Dan kita tunggu ya guys untuk prosesnya Oke guys, jika prosesnya sudah selesai dan muncul hasil seperti ini Jangan langsung kalian edit ya guys Dan langsung aja disini kita ke menu pencarian lagi ya guys Oke Dan disini kita akan hapus terlebih dahulu ya guys Untuk code yang ini ya dulu ya guys Kita akan hapus terlebih dahulu Dan kalian perhatikan ya guys ya Oke guys, setelah kalian mengharapkan Kita hapus kode value-nya yang tadi Setelah menjadi seperti ini Langsung aja disini kita klik memurnikan ya guys Kita klik memurnikan Dan baru disini kalian bisa edit ya guys Untuk nilai value-nya Oke Langsung aja disini kita edit ya guys Dan kalian bisa perhatikan lagi ya guys Untuk nilai value editnya Oke Terima kasih telah menonton! Oke Setelah itu kita klik ya Dan kita close game guardiannya ya guys ya Kita close game guardiannya terlebih dahulu Oke Dan setelah itu langsung aja disini Kita klik icon coin ya guys Kita klik icon coinnya Kita pencet ya guys Dan kalian bisa perhatikan ya guys Disini sudah bertambah ya guys Untuk coinnya Untuk jumlah coinnya sudah berubah ya guys Dan untuk membuat coinnya menjadi permanent ya guys Disini kalian harus membeli beberapa part atau aksesoris atau mobil ya guys Dan contohnya disini aku akan membeli beberapa aksesoris ya guys disini contohnya Kalian bisa perhatikan ya guys Atau kalian juga bisa membeli part-part yang lain lah Untuk contoh seperti ini aku akan membeli aksesoris aja ya guys Seperti baju helm mirip ya guys ya Oke guys jika kalian Oke guys jika kalian rasa ini sudah cukup Kalian langsung aja reload ya guys Kalian reload setelah itu Oke jika kalian sudah membeli beberapa part atau aksesoris atau mobil atau yang lainnya ya guys ya Disini untuk menetralkannya langsung Kita reload ya guys Kita langsung aja disini kita reload ya guys Oke guys setelah kita reload langsung aja disini kita kembali lagi ya guys Ke game card parking multipliernya ya guys Dan disini kalian bisa perhatikan ya guys Untuk jumlah coinnya sudah bertambah ya guys Coin yang saya miliki sudah bertambah ya guys Menjadi 500 ribu dan sudah netral ya guys Menjadi 500 ribu dan tentunya kalian tetap berada di server original ya guys ya Kalian tetap berada di server original Kalian bisa perhatikan ya guys disini Untuk server inggris ya guys Dan disini kita coba ya guys Kita pindah server ke server indonesia Dan kalian bisa perhatikan ya guys Disini kalian tetap berada di server original ya guys Oke Oke guys dan itulah tutorial Cara menambahkan koin pada game card parking multiplier versi terbaru ya guys Dan jika kalian ada pertanyaan Atau kalian kurang dimengerti mengenai konten ini Kalian tulis di kolom komentar ya guys Saya Wismedia Sampai bertemu di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax